Oke guys, jadi kali ini di hari minggu kalian gue bakal nemenin beberapa berita terupdate mengenai perihal bitcoin dan mungkin ini juga akan berdampak polanya kepada altcoin karena kita udah tau bersama bahwa jadi kalau misalkan bitcoin itu crash atau bitcoin itu naik itu akan juga mempengaruhi kepada market altcoin atau terutama kepada kita anak-anak yang token micin jadi kalau kalian mau dapetin update bagaimana perkembangan daripada bitcoin sendiri terus dia dapat harga kemana nantinya terus bagaimana juga pola pikirnya nanti bagaimana ke depannya dan mentalnya bagaimana gue bakalan bahas di video kali ini jadi stay tune terus sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Akai waduh 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 gimana kabar kalian? gue harap sehat selalu, fit, fun pastinya oke? sekarang mungkin di hari minggu ini kayaknya kita weekend jadi kayak bener-bener menikmati masa-masa rehat pastinya karena gue tau kalian udah capek kerja hari Senin sampai hari Sabtu dan ya memang waktunya sudah seharusnya hari minggu itu ada tempat dimana kalian untuk rehat mengistirahatkan badan atau mencari refreshing mungkin di tempat-tempat lain yang menurut kalian bisa menghilangkan stress kalian gitu kan tugas di kampus kerjaan di kantor yang numpuk tuntutan dari bos tuntutan dari dosen guru-guru ngasih banyak PR lah apalah segala macen belum lagi tuntutan dari keluarga kalian waduh pokoknya bener-bener sekarang hidup tuh apa ya penuh dengan kestresan lah menurut gue secara pribadi gitu kan nih kenapa lagi si Dora atau yang gong-gong terus oke dan buat kalian yang baru gabung di channel gue jadi channel gue tuh adalah channel dimana kalian bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency jadi kalau kalian mau dapetin berita terupdate dan pastinya kalian juga mau dapetin perihal sudut pandang pola pikir pelatihan mental jadi kalian sudah seharusnya tekan tombol subscribe ya dan nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan berita terupdate dari gue dan gue juga mau kasih tau kalian bahwa kalau kalian lihat di layar screen HP kalian nih oke disitu gue ngadain giveaway 3 juta rupiah untuk 5 orang pemenang masing-masing akan dapetin 600 ribu rupiah dan syaratnya gampang aja kalau kalian mau ikutan nih ya tinggal subscribe like dan tinggalkan jejak di kolom komentar pastinya dan follow instagram gue oke dan gue bakalan ngumumin tanggal 28 Februari di tahun 2022 oke gue bakalan ngajakin kalian untuk melihat kondisi daripada bitcoin itu sendiri ya jadi kalau misalkan kita dari lihat disini memang si bitcoin itu sudah sangat-sangat turun lebih dalam ya sudah mengalami sekarang mungkin di hari ini dia sudah mengalami penurunan penurunan 3,72% ya oke gue bakalan ngajakin untuk lihat chart satu harinya nah disini dia sudah masuk di dalam fase 38 oke dan disini misalnya kalau kita kita tarik ulur memang ada beberapa titik dimana dia mencoba untuk titik supportnya gitu kan tapi tidak kuat yang menurut gue kuat itu ada disini oke disini di harga 36 nah kalau kalian mau serok atau aplas segala macam bisa pasang disitu atau kita antisipasinya aja kalau misalkan memang ada berita apa lagi di luar sana terkait kondisi ekonomi negara atau makro secara global mungkin dia bisa sampai ke area 33 gitu kan jadi runtutan awalnya targetnya itu 36 36,2 habis itu nanti menuju ke 33,1 ya seperti itu itu kondisi daripada bitcoin itu sendiri tapi kalau misalkan kita lihat disini oke dia akan turun menuju ke 36 habis itu dia 36,37 habis itu dia lanjut lagi untuk mencoba recovery atau dalam artian itu kayak mencoba untuk ayo bangkit dulu bangkit dulu biar agar sehat chartnya gitu kan tapi kalau misalkan memang sudah paus membuang wells membuang apa namanya cuannya oh ya dan juga juga mau ngasih tau kalian bahwa memang kalau titik dimana kalau misalkan di hari minggu itu atau Senin sampai Sabtu ya dia mengalami penurunan bitcoin bitcoin itu pasti di weekend atau di hari minggu itu pasti juga bakal mengalami perosotan yang sangat jauh karena bahasanya itu adalah semua para trader atau semua para wells atau semua para bandar retail segala macam itu dia membuang barangnya maksudnya ngambil tech profit seperti itu oke terus sebenarnya disini gue bakalan membawakan berita yang mungkin ini tuh adalah prediksi seseorang yang kita udah tau bersama ya ini sudah sangat legend menurut gue yaitu Peter Brand jadi memang si Peter Brand ini memang sudah pernah mengeluarkan statement bahwa sebenarnya cryptocurrency itu hati-hati gitu kan dalam artian ini juga bakalan mengalami penurunan yang sangat signifikan dan benar faktanya itu terjadi gitu kan disini juga dia menjelaskan bahwa seharusnya jadi orang-orang itu tidak mengharapkan bahasa yang namanya to the moon terlalu jangka waktu ini karena kita udah tau bersama bahwa sebenarnya untuk di dalam ini sebenarnya pola pikirnya yang gue tangkap yaitu Peter Brand itu benar-benar pola pikir dalam dunia investment gitu kan jadi kalau misalkan anak-anak invest yang gak anak-anak trading ya mungkin kayak gak terlalu ngefek gitu kan karena memang bukan marketnya dia gitu Peter Brand cuman kalau misalkan yang untuk tim sangkuter untuk anak-anak sertifikat holders gitu kan ada anak-anak sertifikat sangkuters gitu kan nah ini cocok banget nih jadi memang kepaksa jadi kalian gak usah cut loss ya gak ada bahasa-bahasa cut lossan jadi udah kalian udah maksa jadi kayak kepaksa dengan keadaan ya harus tim hold gitu kan kalau bahasa kerennya kalian adalah seorang investor gitu meskipun memang itu bahasa bagusnya bahasa kerennya gitu tapi aslinya memang tim hold gitu ya tim nyangkut gitu kan nah jadi memang waktu awal-awal kan jadi si Peter Branding memang sudah mempengirakan waktu itu dia bilang bahwa bitcoin bahkan memang akan koreksi jauh lebih lama gitu kan dan ini pun yang bermakna yang kalau misalkan kalian ikutin gue gue pernah bilang bahwa si Elon Musk dia pernah ngetweet bahwa satu hari disini itu sama dengan tujuh tahun di bumi gitu kan nah terus disitu pikiran liar gue tuh kayak oke 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 segala macem dan gue bakalan janji bakalan bahas itu dan menurut gue secara pribadi memang akan berdampak sangat lama mungkin yang gue udah bahas video gue sebelumnya gue bahas bilang bahwa kondisi market sekarang itu memang lagi masa-masa dimana gak bagus gitu kan udah Januari kita dihantam lombak Februari ini juga awal bulan gue gak tau ngepranknya minta ampun semua negara dalam artian kayak negara yang berpengaruh ya Amerika Rusia apalah segala macem gitu kan dibombardir perihal pelarangan lah inilah segala macem tau-taunya mereka nyerok sendiri kan pas lagi ngedown pas market orang-orang lagi takut buat masuk harganya lagi anjlok-anjloknya gitu kan dan ya itu semua terplanning guys semua terplanning apalah daya kita yang anak-anak cukong kayak gini ya eh anak-anak cukong apalah daya kalau misalkan kita anak-anak yang apa ya yang kayak ya ikan teris kelas ya ibarat kata itu investor 100 ribu 300 ribu 500 ribu 700 ribu 1 juta mungkin gitu kan ya tapi menurut gue secara pribadi adalah please hilangkan mindset yang mengatakan bahwa kalau kalian mau cuan cepat masuk di dalam dunia cryptocurrency ya itu adalah perihal yang sangat statement bagus gitu kan tapi tolong ditambahkan bahwa statement itu juga tidak berlaku oke maksudnya kalau kalian juga terjun di dalam dunia cryptocurrency tidak selamanya bisa cuan drastis tapi bisa juga rugi sangat-sangat fatal oke tambahin itu di otak kalian mindset itu tambahin jadi jangan pernah berharap kalian bisa cuan di dalam dunia cryptocurrency terlalu cepat tuh-tuh-tuh dengerin ya itu hantu tuh kucing gue namanya si hantu itu ngerjain anjing gue tuh suka banget kayak aduh gak tau lah bikin stres banget tuh nah terus tadi gue sampai mana aduh suka ngerjain lu tau gak sih yang kucing gitu kan dia duduk apa kayak ngedatengin anjing habis itu duduk ngeliatin kan anjing gue kekurung kan kayak ngeliatin terus kayak ini aku lagi di luar kayak gitu aja aduh acau oke jadi dalam artian please tolong mentalnya dilatih lagi dalam artian ya mencoba untuk berpikir secara lebih rasional ya mungkin kalian bisa bermain di dalam token-token micin tapi please ya jangan pernah masuk dalam cryptocurrency atau token atau coin yang memang saat lagi nge-pumpnya kecuali kalian misalkan memang investment ya gitu kan tapi kalau misalkan anak-anak yang trader trending ya kalian juga pasti berpikir seperti itu gitu kan apalagi kalian anak-anak micin nih wajib banget pakai sistem yang aliran mungkin gue yang gue anut gitu kalau misalkan kalian mau nyerok pas lagi merah kalau kalian mau beli eh kalau kalian mau jual pas lagi di hijau jadi kalau nge-pump take profit kalau merah ya nyerok-nyerok tipis-tipis tapi jangan all in oke gue bakalan tetap selalu membimbing kalian menurut gue juga kapasitas gue juga sebagai pemula ya gue juga gak terlalu banyak banget perihal ilmunya cuman gue disini setidaknya mungkin lebih dulu sedikit nyemplung mungkin ada beberapa temen yang gue duluin gitu kan nyemplung dan gue merasakan bahwa ada namanya tim screenshot ada tim sangkuters tim hot ada take profit ada tim yang kayak gue tim 50-50 jadi kalau misalkan lebih fokus untuk membalikan modal dulu nah gue tuh tim kayak gitu karena bener-bener pas pengalaman pribadi gue gue udah nyangkut berkali-kali segala macam kayaknya pola kayak gini tuh bener-bener terlalu barbar gitu di Indonesia apalagi kalau kita dipompom oleh ya you know lah apa nah di Indonesia tuh pembahasan mengenai dunia cryptocurrency cryptocurrency tuh bener-bener sangat hype banget gitu kan menurut gue dan itu salah satu hal positif tapi kalau misalkan kita berpikir menyaring bahwa oke ini memang bagus untuk tokennya coinnya oke tapi kalau untuk sekarang kayaknya gak dulu masuk nanti aja next time pasti lagi koreksi nah kita harus lebih berusaha untuk se apa rasional mikir seperti itu guys ya dan gue harap dengan kalian nonton channel gue kalian tetap bisa belajar lebih banyak lagi gitu kita belajar bersama gitu kan oke gitu aja pembahasan kita kali ini dan enjoy dengan market sekarang dan nikmatin hari minggu kalian dan titip salam sama keluarga kalian dan sebelum kalian close video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan berita terupdate dari channel gue dan dah dapet salam dari gue guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh